Intro Terima kasih Bapak Ini waktunya kami mau duduk di bawah kakimu Untuk mendapat bagian terbaik Yaitu mendengar firmanmu Berpencara pada kami Tuhan Sampai kami siap mendengarkan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Mencari syukur Kita yang percaya Kita yang siap diberkati kebaikan Tuhan Sama-sama katakan Amin Shalom silahkan duduk Happy Sunday ya Selamat datang Ya selamat beribadah Ya kita akan sharing tentang Estafet pelayanan ya Amin Jadi sesuai konteks lah Ya Kita akan mulai dengan satu ayat saudara Atau kita langsung buka Alkitab saja Seperti biasa akan bacakan saudara Hendi dan saudara Hendi yang pertama Solat kedua Diambil dari Satu Raja Raja Pasal 19 Ayat 19 sampai 21 ya Setelah Elia pergi dari sana Ia bertemu dengan Elisa bin Safet Yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu Sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas Ketika Elia lalu dari dekatnya Ia melemparkan jubahnya kepadanya Lalu Elisa meninggalkan lembu itu Dan berlari mengikuti Elia Katanya biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu Lalu aku akan mengikuti engkau Jawabnya kepadanya Baiklah pulang dahulu Dan ingatlah apa yang telah kau perbuat kepadamu Lalu berbaliknya ia daripada Elia Ia mengambil pasangan lembu itu Menyemberikannya Dan membagikan dagingnya dengan bacak lembu itu Sebagai kayu api Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya Kemudian makanlah mereka Setelah itu bersiapkan ia Lalu mengibatkan Elia dan menjadi pelayannya Amin ya Nah saudaraku Setiap zaman itu Selalu ada waktu untuk transisi Setiap zaman Amin ya Kalau anda lihat Musa Pada zaman Musa Tuhan siapkan Yosua Yosua itu yang pilih siapa? Tuhan Tapi walaupun dipilih Tuhan Musa Membantu Mendorong Nah persoalannya adalah Hari-hari ini Banyak leader Banyak pemimpin Mereka Lupa Mereka Bisa memulai Tapi mereka Tidak menyiapkan Transisi Dan ini jadi problem Bagi gereja Kenapa? Karena saya pun ada di gereja yang besar Saudara Saya ini boleh bilang ada di gereja yang terbesar Ya Karena jemaatnya Modern 200 ribu 200 ribu Jemaat Jadi setiap minggu itu Sorry ya Cita sedikit Genja kami ibadahnya Setiap minggu itu Rastusan session Setiap minggu Saya bersama Pendeta Lani itu 40 pendeta lebih Setiap minggu Kita kotbah terus gitu kan Nah Saya mau kasih Sita begini Banyak gereja ini salah Menurut saya Untuk leadership Kenapa? Karena begini Dia tidak pernah mau menyerahkan Tongkat estafetnya Kalau dia belum benar-benar Sudah tua Sakit Dan ketika dia sudah sakit Nggak bisa lagi Bahkan dipaksakan Saya pasti tahu Kalau saya nggak usah sempet gereja Dipaksakan Pakai kursi roda Sampai dia sudah meninggal Dipaksakan Nonton videonya Menurut saya itu Keliru Nggak alkitab dia Lihat Musa Musa itu nggak mesti tunggu dia Sakit-sakitan Tapi kalau Tuhan sudah bilang Ini You are next generation Dan ketika Tuhan bicara Dia dengan rela Hari ini kita lihat Elia Sama Elisa Betul? Ya Nah Banyak leader ini Punya konsep yang salah Menurut saya Selain dia menunggu Dia sudah benar-benar Nggak bisa Dia berserahin Dan yang diserahin Adalah Family-nya Nggak selalu Salah Tapi nggak selalu Anggota family ini Pilihan Tuhan Betul? Ya Saya termasuk Di gaya saya Ya begitu Walaupun dia itu gaya besar Ketika Saya 14 tahun disitu Saya merasa Kurang baik Ya Karena kalau anda paksakan Keluarga Dan anak ini Bukan panggilannya Maka gereja Akan kehilangan Panggilannya Jadi Surabaya Anda tahu ya Misalnya gereja besar juga Dia paksakan pada anaknya Lalu anak sama mantu Berantem Keluarin pistol Betul? Si gereja Seperti itu Nah Saya harap Kita nggak Seperti itu ya Karena Zaman Perjalan baru pun Sama Yesus Menyiapkan 12 murid Ya dia siapkan Ya Kemudian Paulus Ya dia Pelan-pelannya hebat Dia siapkan Generasi Penerusnya Siapa namanya? Timotius Jadi pemimpin yang besar Pemimpin yang baik Akan melahirkan Seorang pemimpin juga Dan dia harus siapkan itu Nah Hari ini kita Belajar Dari Elisa Ya Pelajaran apa Saudaraku Kalau anda lihat Ayat 19 tadi Kembali ayat 19 Ya Setelah Elisa Pergi dari sana Ia Bertemu Dengan Elisa Bin Safat Yang sedang apa? Membaca Nah Ini ciri The next generation Atau The next leader Cirinya Dia orangnya rajin Saudara Karena waktu Si Elia Mau panggil Elisa Dia Lihat dia sedang apa? Sedang bekerja Murid Yesus sama Ya Kalau anda lihat Yesus waktu ketemu Murid-muridnya Muridnya lagi ngapain? Lagi menjalaikan Betul? Lagi bekerja Ya Lagi betulin jaring Gitu Artinya The next leadership itu Memang Ciri-cirinya Enggak boleh malas Saudara Apalagi sekarang Ya Kita rajin Apa? Beritakan Injil Rajin bekerja Di ladang Tuhan Harus Saudara Ya Anda Dengan kesaksian kemarin Pastor Pastor Bob Pastor Roland Dan Ibu Usianya Jujur Sudah tidak mudah lagi Tapi bekerjanya Sorry Kita malu Kita kalah Betul? Ya Mereka adalah Orang-orang yang ada di front Seperti Musa Di depan Hadapi peperangan Lawan Firaun Oke Elia sama Orang yang ada di depan Yang di front Untuk berperang Melawan 400 Nabi Ba'al Nah saya mendingan Jangan jadi Musa Saya jadi Joshua aja lah Yang berantem-berantem Yang di depan lah Yang badannya gede Tapi itulah Yang terjadi Ya Di dalam Setiap Leadership itu Kita itu harus siapkan Nah ada satu gereja yang bagus Di Jakarta Saya senang dengan gereja ini Ya saya gak usah sebut namanya Dia hari ini menjadi gereja yang top Gereja yang besar Tapi dia bilang Saya tidak mau Mengulang Kesalahan gereja Gereda Yang sebelumnya Itu apa? Ketika saya Sudah Ada di posisi yang tepat Saya gak mesti tunggu saya tua Gak mesti tunggu saya sakit Sekarang juga Aku tahu Aku serahkan kepada Generasi Terusnya Dan itu benar-benar terjadi Bayangkan Dia lagi top-topnya Lagi puncak-puncaknya Tapi dia taat sama Tuhan Jangan tunggu Sampai sudah Down sekali Udah gak bisa Baru Regenerasi Istulit Karena Setiap Generasi itu Punya tantangan yang berbeda Betul? Tantangan Pak Pastor Lolan Sama Ibu itu beda Mendobrak Betul? Betul ya Dari gudang Bangun sendiri Kemarin kita lihat fotonya Gergaji ini Dia mendobrak Tapi Tentu ada waktunya Ya Dia tahu kapan harus mulai Dia kapan harus berhenti Tapi kita berharap Pak Lolan dan Ibu tetap ada disini Amin Supaya di front office terus Kita bagian back office aja Pak Sampai titik Dari terakhir Ya Oke Jadi ciri pertama Orang yang dipakai Tuhan Sebagai penerus Dia itu rajin Never give up Kemarin Never give up Rajin Terus bekerja Di ladang Tuhan Ya Nah yang ciri kedua Yuk ayat 19 lagi Dia rajin Dan Dengan 12 Pasang lembu Ya Sedang ia sendiri Mengemudikan yang ke-12 Ketika Elia Lalu dari dekatnya Ia melempar Cubahnya Dia lempar cubahnya Ini tanda apa? Otoritas Diberikan otoritas Resmi Jangan suka Tanduk-tanduk Supaya Aku bisa naik Aku tanduk-tanduk Jangan Tunggu ada waktunya otoritas Itu akan diberikan Nah ketika otoritas diberikan Berarti apa? Kita harus tangkap Visinya Soalnya orang yang Pulah otoritas ini Dia punya visi Ya Maka yang The next adalah Menangkap visi itu Betul? Visi itu Nggak pernah berubah Sudara Sekali lagi ya Apapun visi yang diberikan Kerja ini Menurut saya Nggak akan berubah Yang berubah adalah Cara Cara menyelesaikan visi Itu namanya Mi Misi Visi itu Nggak akan berubah Caranya Mungkin kalau Pak Pak Roland itu Keras misalnya Begini-begini Itu cara dia Ya Kalau the next nation Mungkin sedikit lembut Mungkin Atau lebih keras lagi I don't know Tapi intinya Visi itu Dari Tuhan Nggak pernah berubah Betul? Ya Tapi misinya Caranya Pelaksanaannya Aplikasinya Mungkin berbeda Ya Nah Lempar baju Ditangkap oleh Si Elia Itu gambaran apa? Dia mau diarahkan Apapun visi Apapun yang diarahkan Oleh seorang pemimpin The next generation Itu harus mau diarahkan Jangan merasa Lebih pinter dari senior Jangan pernah merasa Lebih hebat dari orang yang Yang jam terbangnya Memang sudah lebih tinggi Kalau orang jam terbangnya Lebih tinggi Sorry Dia bisa lihat yang lebih jauh Kita lihat yang deket-deket Betul? Kita cuma lihat yang deket-deket Dia tuh jam terbangnya Maybe One million mile Mileagenya udah jauh Kalau saya maki Baru 200 Itu ya Belum ganti oleh Saudara Ya Jadi kurang tangguh Ya Ada angin ya Goncang-goncang dikit Ya goyang-goyang Kok goyang-goyang Ya lagi ada urapan Padahal lagi pusing Tidak kuat lagi Tapi kemarin Gue never give up Ya Nah bersyukur punya Pemimpin Pemimpin yang Yang tangguh di front depan Ya Yang berani Ngomong Yang berani negur Kalau Anda lihat Elia Ya Dia berani Menegur Keserahan Raja Ahab Ya Tentang musim kering Betul Dan dia juga Berani Apa namanya Menegur Si Nabot Betul Sehingga si Nabot itu Bertobat Jadi pemimpin yang baik itu Gini loh Kalau dia negur itu Bukan karena gak sayang Dia mau kita benar Tapi seringkali kita Sakit hati Direnungkan Makin direnungkan Makin sakit hati Lama-lama naik ke genteng Makan kuaci Aduh Nasibku Aku mau terjun aja deh Salah Saudara ya Jadi hari ini Kita berani Jangan naik ke genteng Saudara Ya senyum-senyum aja lah Keep smiling Oke Ya oke Nah Saudaraku Ciri yang pertama Tadi saya bilang Kalau kita mau Meneruskan satu pelayanan Kita rajin Ya sesuai bidangnya Rajin memasak Rajin mengantar Rajin Apapun Rajin berdoa termasuk Ya Rajin latihan musik Whatever Ya Gak usah dilihat orang Pasti Tuhan tahu Gak usah dilihat orang Oke Nah yang kedua tadi Saya katakan Waktu Baju itu dilempar Artinya Kita tangkap visi itu Dan kita Mau dibimbing Ya Kita mau diarahkan oleh senior Oke Nah Kemudian yang ketiga Ayatnya Ayat 20 Ya Lalu Elisa Meninggalkan lembu itu Dan berlari Mengikuti Elia Katanya Biarkan aku Mencium Ayahku Dan ibuku dahulu Ya Lalu aku akan Mengikuti engkau Ya Saya senang ingat Ayah ini Karena Elisa Show respect Sama orang tua Betul Oke Aku ikut kamu pelayanan Oke Aku melayanan kau Tapi please Sebelum itu Ijinkan aku Sungkem sama orang tua dulu Cium orang tua Show respect Percuma Kita hebat di pelayanan Tapi kita gak pernah Respect sama orang tua You boleh kotbah hebat You boleh nyanyi hebat Betul Tapi hormati orang tua Ya Show respect Cium dia Oke Nah ini adalah Generasi yang benar Ya Dimanapun kita Respect sama orang tua Mungkin orang tua Gak sepintar kita Ya Mungkin Tapi dia tetap Betul Orang yang Membesarkan kita Dia yang berdoa untuk kita Dia yang bless kita Oke Kemudian Yang keempat Ya Yang keempat Ayat 21 Lalu Berbaliklah ia Daripada Elia Ia mengambil Pasangan lembu itu Ya Menyembelinya Dan memasak Dagingnya Dengan Bajak lembu itu Sebagai Kayu api Ia memberikan Daging itu Kepada orang-orangnya Kemudian Makanlah mereka Sesudah itu Bersiaplah ia Lalu mengikuti Elia dan menjadi Pelayannya Pertanyaan saya Elisa itu Orang kaya Pemiskin Elisa Kaya Dia punya lembu Anya 12 pasang Berarti 24 ekor Lalu Satu lembu itu Makan Dia punya 24 Artinya Ketika Tuhan Panggil dia Dia potong Itu lembunya Bahkan Kayunya itu Dia bakar Artinya apa Dia rela Berkorban Sudah Untuk ikut Tuhan Banyak orang Keliru Sorry ya Banyak orang Buka gereja Orang bilang Cow Yesus Do you know the meaning Cow Yesus Dagang Yesus Bisnis Yesus Bisnis ayat Karena pakai gereja Enak Kollektor Nanti kalau korban Itu pakai ayat Sudah harus komitmen Janji iman Nah itu Janji iman Kasih segini Nanti dapat 10 kali lipat 6 kali lipat Itu aja Sampai Karena-karena Aku kasian Karena dipaksa begitu Nggak sadar Cincin kawin Dilepas Itu Cincin kawin Dikorbanin Tega Gitu loh Ya Justru pelain ini Kalau Anda lihat Yesus Dia berkorban Pelain yang benar itu Bukan Take Gift Kalau kamu memberi Tuhan kasih lebih Ya Makanya Dia punya 12 lembu Dia kasih Dan sebagai Komitmennya Dia mau tinggalkan Semuanya itu Dia bakar kayunya Saya komitmen Tuhan Dan saya Nggak mau balik lagi Ke profesi yang lama Betul Nah memang Tidak gampang Ikut Tuhan Ya Kita semua belajar Ya Second price itu Nggak gampang Nggak Mesti hanya harta Sudah Ya Kalau Anda lihat Pergumulan Pak Rorlen Sama Ibu Ya Aku sih baru kenal ya Saya sebenarnya disini Berapa lama pun Aku nggak tahu Tapi Ibu ingatkan Sejak April Artinya Oh berarti Udah 6 bulan Ya Still baby Ya Itu aja Anaknya Udah 6 bulan 5 Ya Kayak gitu Saya itu Nggak ngerti apa-apa Kalau lapar Kalau nangis Oh lagi pipis Gitu Ya Kira-kira Saya seperti itu Ya Makanya saya perlu Diarahkan Gitu Iya kan Iya Jadi saudaraku Dia ambil Desision Oke Saya memang punya Tapi saya Persembahkan Ya Saya berkorban Pelayanan itu Bicara korban Bukan hanya materi Korban perasaan Lebih-lebih Saudara Ya 24 years Saya 5 years Saya Almost Give up Benar Kalau anda Ingat cerita saya kemarin Saya kan maunya Banker Saya kerja di bank Empat bank Posisi saya bagus Saudara Habis itu saya bisnis lagi Tapi ketika Tuhan panggil saya Saya karena eksiden Saya baru tahu Jadi pastor itu Susah Saudara Ya You gak benar Udah pasti dia omongin You benar Sama Saudara Tidak diperlakukan Baik Loh saya Betul Orang gak tahu Tapi saya selalu bilang gini Kalau you Fitnah saya It's okay Berani gak ketemu saya Misalnya Adara Fina Amidik itu Ke Amerika Karena Misalnya Itu ada loh Hama Tuhan lagi Mencuri apa Mencari green card Gitu Saya kesini Tidak mencari green card Saya nengok anak saya Eksiden Jujur ya Semenjak Saya sekolah Alkitab Saya kan untuk diri saya sendiri Saya gak pengen jadi pastor Pastor yang cari saya Setiap kali ikut dia Bertahun-tahun Saya selalu pengen lari Dari pelayanan Setiap kali Tuhan saya gak kuat Saya mau lari Gak mau jadi pastor Setiap kali saya mau ketemu pastor Saya mau bilang Pastor I want to resign Dia kayak tahu Dia kasih tambah kerjaan Iya Pertama Kan saya ikut dia satu tahun Satu tahun saya bilang Pastor saya mau resign Alasan mau teman anak Eh dia panggil saya You gak ikut saya lagi hari Biasa Hari biasa lu gak ikut saya Minggu ikut saya Hari biasa You kotbah di anak muda Coba Saya bilang aduh saya mau kabur Suruh kotbah gitu kan Takut juga sama pendeta kan Tadi kutuk-kutuk gimana Enggak sih Yaudah kotbah Harapan rontok gitu kan Enggak dipakai lagi Eh enggak Ditambah lagi Nah saya mau ngomong lagi Pastor mau resign Please forgive me Eh Mulai minggu ya Enggak ikut saya lagi Kotbah hari minggu Coba Tambah lagi kan Ini kisahnya Kisah saya sudah Terus saya Mau ketemu dia lagi Setelah itu Pastor Tuh saya sudah bikin surat Suratnya dibuang Iya Saya mau ngomong Saya itu Enggak bisa ketemu dia Kalau ketemu dia Saya lemas Enggak bisa Saya respek sama pastor Tapi Saya itu Saya bukan orang yang baik lah Saya bukan pastor yang baik Aku gak sanggup hadapin Fitnah begini 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 Saya bilang Tuhan Mungkin bukan panggilan Oke Tulis surat Disobek sama dia Bahkan Terakhir Saya mau ngakuin lagi Itu pastor senior loh Please Tetap pelayanan Kalau perlu Iya nangis loh Itu Iya bener ya Kalau perlu Saya cium kaki kamu Dia bilang Iya itu Nama Tuhan yang loh Please Tapi jangan berhenti ya Itu nakalnya saya itu Akhirnya Ya Saya udah Itu nakal misalnya Saya masukin di Facebook Saya gak mau tau lagi Saya lari ke Amerika Sudah Saya bilang Amerika kan gak ada cabang Jadi bukan saya ngomong lain Itu Saya selalu berontak sama Tuhan Kenapa? Karena Melain itu berkorban Dan saya gak sanggup Saudara Bukan materinya Perasaannya itu loh Sakitnya itu disini Sakitnya itu Ini yang gak kuat men Iya Ini yang gak kuat Jebol kan Coba Yang ini kisahnya Tentang saya Saya itu di Ini gereja Dalam problem yang besar Pastornya No way out That Ask Our help Kebetulan Isti saya itu bisa help Nah begitu help itu Dia bilang Kayak batu Disini Lepas Oh Thanks God Sebagai Ungkapan terima kasih Karena ini Memang kayak Kita dikasih uang Satu dus Bayangin You harus terima Karena you memang Sudah tulang gereja Aku gak bisa Saya bilang Kami gak bisa If you Kalau kamu tidak mau Kasih anakmu Untuk uang Tentang Dia bilang Aduh banyak Benar No Tetap saya tidak mau Tapi di luar Ceritanya apa Terbalik Saya mencuri uang gereja Si Maka saya bilang Jebol ini kan Gak tahan Tuhan Ya Agar-agar gak pernah Jelekin fitnah Termasuk Pastur disini Termasuk Teman-teman pelayanan Saya tahu orangnya Itu Terus saya bilang gini Berani gak ketemu saya Saya bawa ketemu Pasturnya Yutanya sendiri Yang ada Dia kasih saya Kami tidak mau Karena Pastur saya Saya bilang Pelayanan itu Pengorbanan Dia bilang Dia sendiri Berkorban Dia punya Apotek 7 Dia jual semua Berapa yang ada Dia sacrifice Dia itu Ikat pinggang aja Gak pernah ganti Sepatu karena Udah jebol Dia bisa hidup mewah Tapi dia enggak Nah itu Itu kelebihan dia Ya Jadi pelayanan itu Sacrifice Berkorban Tapi bahasanya Sebenarnya itu Investasi Di surga Nanti Anda akan terima Reward-nya Mahkota abadi Mahkota kemuliaan Nah kalau Anda Ketemu Tuhan Anda enggak akan lari Iya Karena Selama engkau hidup You standing firm Berdiri teguh Di atas Itu yang Tuhan mau Ya Orang yang ngawur Sekarang Keliatannya bagus Dia bisa tipu-tipu Begini-begini Ayat di pelintirlah Segala macam Oke Keliatannya hebat Nantikan mau Tuhan Pengennya lari Nggak bisa berdiri Gemetar Nggak bisa jawab Semuanya Ada recordnya Saya kasih tau Itu pilihan Anda Saya bilang Waktu kita Cuma segini Hari ini Tinggal segini Make the right decision Karena Anda Berdiri sendiri Istri nggak bisa tolong Suami nggak bisa tolong Mau lari kemana Oke Nah itu yang Yang saya mau sampaikan Jadi Pertama Hamba Tuhan itu Rajin Ya Kreatif begitu Yang kedua Mau diarahkan oleh senior Ketika jubah itu Ditangkap visinya Mau di Mengikuti visi yang sudah ada Yang kita Please show respect Sama orang tua Minta Blessing dari orang tua Sebelum Anda mulai Satu pelayanan Kemudian Melikilah hati Untuk berkorban Ya Seperti namanya Yang terakhir Ayat 21 Lalu Berbalilah ia Daripada Elia Ia mengambil pasangan lembu Dan seterusnya Dan Ayat terakhir Lalu Mengikuti Elia Dan menjadi Pelayannya Ini kakucunya Lalu ia mengikuti Elia Dan menjadi Pelayannya Elia itu siapa? Hamba Tuhan Kalau namanya Hamba Tuhan Harus rendah hati nggak? Rendah hati Nah ini Jadi Jadi hambanya Hamba Tuhan Jadi Harus lebih rendah hati Lebih kecil lagi Karena kita bilang Biarlah Dia yang terbesar Betul? Kita yang Semakin kecil Yesus aja Datang ke dunia ini Dia seorang raja Dia Tuhan Dia mengosongkan dirinya Menjadi seorang Hamba Melayani saudara Cuci kaki muridnya Saudara mau nggak Cuci kaki Istri aja lah Misalnya Nggak mau kadang-kadang Kita betul? Ya tapi itu bahasa Simbol bahwa Miliki hati yang Low profile Ya Selalu Itu nggak gampang Kita semua punya Pengelumuran Itu Tapi kalau Kita mau Disayang Tuhan Sadarilah Semua yang kita miliki itu Barang pinjaman Suatu hari Kita harus kembalikan Ya Dan kita sepertanggung jawab Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Berterima kasih Terima kasih Untuk firmanmu Yang indah Yang mengajar kami Untuk Selalu Giat Bekerja di ladang Tuhan Karena engkau Tidak mencari Orang yang malas Tapi engkau Mengajak kami Untuk belajar Dari semut yang rajin Yang selalu Bekerja Dan berikan kami Hati yang mau Berkorban Ya Tuhan Berikan kami Hati yang mau Diarahkan Oleh senior kami Dan Berikan kami Hati seorang hamba Bahwa apa yang kami Miliki Sesungguhnya Berasal daripada engkau Dan biarlah Apa yang kami miliki Boleh kami Gunakan Kami investasikan Di tempat yang tepat Sehingga bisa Menghasilkan Buah-buah yang baik Berkati terus Gereja ini Syukur bagimu Dan di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berwarna Syukur Kita yang percaya Kita yang sudah Diberkati kebaikan Tuhan Kita sama-sama Katakan Amin Terima kasih Saudara Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton